Petugas Satresmo Polres Klaten menangkap tiga orang kawanan pencuri kendaraan roda 4 yang meresahkan. Seorang tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berupaya melawan saat ditangkap. Beginilah rekaman video saat petugas Satresmo Polres Klaten menangkap kawanan pelaku pencurian kendaraan roda 4. Petugas menangkap NR warga Karawang serta TS dan RD warga Klaten di tempat kontrakannya di Karawang, Jawa Barat. Petugas terpaksa menembak kaki seorang tersangka karena berupaya melawan dan kabur saat dilakukan penangkapan. Modus operandi yang dijalankan kawanan tersangka yakni menggunakan kunci palsu atau letter T untuk merusak slot kunci. Tersangka juga mencuri sasaran kendaraan roda 4 yang diparkir di depan atau halaman rumah korbannya. Tersangka melakukan empat kali pencurian di Kabupaten Klaten dan Boyolali, termasuk mencuri mobil bak terbuka dan aksinya sempat terekam CCTV. Untuk menghilangkan jejak dan mengelabuhi petugas serta korban, tersangka memotong bagian kendaraan untuk dijual. Selain menangkap ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti lima unit kendaraan roda 4 hasil curian serta kunci palsu. Untuk modus operandi itu merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci error yang ada di depan. Kemudian terkait dengan barang bukti yang kita amankan, beberapa kendaraan yang seperti tampak di samping kanan. Hasil dari pencurian. Kemudian untuk pasal yang kita kenakan, pasal 363 KUHP. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Klaten, Saiful FNDI News, melaporkan.